hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas semuanya teman-teman mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar-lancar saja dan untuk teman-teman yang saat ini lagi melakukan aktivitas lagi banyak borongan mudah-mudahan cepat selesai dan apa kabar juga untuk para pemula yang begitu banyak pengen menjadi tuser handphone tuser teknisi teknisi handphone ya tukang servis handphone menjadi seorang teknisi handphone itu adalah hal yang banyak diinginkan semua orang apalagi seperti kita ketahui menjadi seorang teknisi handphone itu sangat menjanjikan di zaman modern seperti saat ini tidak ada dalam satu rumah tangga atau rumah di lingkungan kita yang tidak menggunakan handphone kadang dalam satu rumah tersebut bisa menggunakan handphone sampai tiga empat malah lebih jadi menjadi seorang tuser itu kadang bagi teman-teman ya yang suka elektronik itu adalah salah satu impian namun sebelum kita belajar untuk menjadi seorang tukang servis handphone kita terlebih dahulu harus mengetahui dasar-dasar dari jurusan yang kita ambil seperti teknisi handphone dasar-dasar handphone itu ada dua hal yang harus kita pelajari untuk menjadi teknisi handphone profesional hal mendasar adalah yang pertama hardware dan software kita harus mengenali kedua kata tersebut apakah yang dimaksud dengan hardware apakah yang dimaksud dengan software sedangkan antara software dan hardware itu sangat bertolak belakang tapi saling mendukung contohnya hardware hardware itu adalah perangkat yang bisa dilihat seperti ini ini hardware namanya jadi bisa kita raba Oh ini IC ini IC ini dioda ini kapasitor ini resistor jadi dia berbentuk fisik jadi itulah yang namanya hardware hardware adalah perangkat yang bisa kita lihat dengan kasat mata walaupun handphone ini sudah memiliki hardware lengkap ada IC ada MMC lengkap tanpa software handphone ini tidak akan bekerja handphone ini tanpa software sama saja seperti bangkai yang tak mempunyai harga tanpa handphone ini akan mati dan tidak berfungsi jadi antara software dan hardware walaupun perbedaannya cukup jauh namun saling melengkapi software tanpa hardware juga tidak bisa hardware tanpa software juga tidak bisa jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan walaupun bertolak belakang hardware bisa dipegang yang seperti ini sementara software tidak bisa dipegang namun bisa kita program Oke teman-teman selanjutnya yang kita harus ketahui dasar-dasarnya adalah bagaimana cara kita mengetahui kita harus mengenal terlebih dahulu yang mana yang dikatakan IC MMC mana yang dikatakan IC CPU dan mana yang dikatakan IC power selain IC power disitu juga ada IC RF yaitu IC PA untuk signal Nah untuk mengetahui dimana letak IC power dimana letak IC CPU dan dimana letak MMC serta RF IC PA untuk signal kita harus mengetahui ciri-cirinya seperti disini sudah ada salah satu handphone yaitu Samsung tipe j320 sini kita akan mencari dimanakah IC power dari handphone ini Oke kita kita lihat dari komponennya lagi IC power itu biasanya yang paling cepat kita pahami itu adalah IC power selalu di bersamaan dengan perangkat-perangkat yang besar-besar ya IC power itu selalu ditemani oleh perangkat yang rame yang banyak contohnya seperti ini IC power dari handphone ini terletak pada bagian bawah dari papan PCB handphone ini bagian belakang tentunya karena ini depannya ya di bagian belakang ini adalah ciri-ciri dari IC power IC power itu ada kapasitor ada resistor ada lilitan besar-besar berarti IC power dari handphone ini adalah bagian ini Hai jadi ciri-ciri IC power itu seperti ini begitu juga di handphone yang lain mudah saja kita cari kita cari IC powernya yang mana nah disinilah IC power disini ada resistor ada kapasitor ada dioda ada dilitan IC power dari handphone ini adalah bagian sini jadi sangat mudah IC power itu ciri-cirinya adalah selalu dikelilingi oleh resistor kapasitor yang ramai seperti ini dan model fisiknya pun tidak lebih besar dari CPU dan MMC namun tidak semuanya mesin handphone itu IC powernya terpisah contohnya seperti ini di mesin Samsung ini yang satu ini ya IC power itu dia menjadi satu set sama CPU Hai ini ini adalah ciri-ciri IC power jadi IC powernya ini kan tidak ada sementara ini adalah IC signal jadi kita lihat di sini ada beberapa rangkaian komponen yang besar resistornya ada ada komponen kapasitor semua ada di sini yang lebih besar sementara di tempat lain itu tidak ada tidak semua mesin handphone itu Hai IC powernya terpisah dengan CPU ada juga yang sama seperti ini jadi satu CPU ini bergandengan dengan dengan IC power karena cara kerja handphone itu dari air dari IC power langsung ke CPU baru ke MMC oke jadi handphone ini memiliki IC power yang yang menjadi satu dengan CPU sama juga dengan Nokia Nokia jadul ini yang Nokia lebih simpel ya Nokia center biasanya kalau teman-teman bilang di sini tidak ada IC powernya ini lebih 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 simpel lagi di sini terangkum tiga IC menjadi satu di sudah di sini IC power sudah di sini MNC nya sudah di sini CPU nya jadi ini di persingkat menjadi satu sementara yang ini ini bukan IC power tapi ini adalah IC signal Hai nanti kita bahas lagi tentang IC signal nya selanjutnya kita ke IC CPU Hai karena dia berurut dari IC power ke IC CPU IC CPU seperti ini IC CPU itu itu eh berbagai macam merek ya ada yang spedrum seperti itu di sini juga ada Hai spedrum juga ya Hai ini adalah ciri-ciri dari IC CPU di sini ada komponen kecil-kecil teman-teman komponennya kecil-kecil sekali ini Hai dan juga dia lebih besar dari IC yang ada di dekatnya agak beda-beda sedikit itu adalah IC CPU ini adalah mesin dari mito mito ini IC power nya terletak di sebelah sini karena disini ada komponen-komponen yang sangat besar jadi kapasitornya itu beda dengan yang lain ini adalah CPU nya selanjutnya Hai selanjutnya di Samsung ini adalah spedrum cuma bedanya CPU ini dia menjadi satu dengan IC power Hai kayak teman-teman semoga bisa paham ya Hai Jadi kalau tidak ada IC power loko ini di sini ada yang besar-besar IC power nya dimana IC power nya pasti bersatu dengan IC CPU karena untuk kinerjanya nanti setelah IC power tegangan itu akan masuk ke IC CPU nanti akan kita bahas lagi ke di bagian video selanjutnya dan selanjutnya seperti biasa IC CPU tidak akan jauh-jauh dari IC IC MMC oke IC MMC nya seperti ini jadi harus kita ketahui dululah ini yang dinamakan IC MMC yang mana selanjutnya adalah IC PA atau IC signal nah bagaimana kita mengetahui IC signal itu ada di mana sementara kita dapat user Oh ini Pak handphone saya jaringannya hilang ya udah tanpa basa-basi kita sikat saja semuanya ini dipanasi akhirnya handphonenya orang mati total kita harus mengenal lagi IC signal itu yang mana kita pertama kita cari yang ini ini adalah bagian untuk antena suite antena dia akan masuk ke sini berarti di belakang ini ada IC ini ini adalah IC PA IC PA ya untuk antena sama saja ke tempat lain juga di mesin-mesin yang lain juga sama saja kita harus mencari komponen seperti tadi terlebih dahulu di sini juga sama kita harus melihat komponen ini harinya kemana Oh ini komponen ke antena dibalik antena ini di belakangnya pasti ada ini letak IC IC PA nya di sebelah sini sementara untuk AC powernya di bagian sini kalau di Samsung bagaimana IC PA nya di Samsung tipe J3 nah IC PA nya sama saja di sini kita lihat lagi di sini ada suite antena kita akan lari ke sini dibalik suit antena ada RF nya ini adalah IC PA IC PA dari Samsung J3 di papan PCB manapun untuk mengetahui IC PA atau IC signal itu kita cukup melihat kita cukup melihat di sini ada suite antena berarti IC PA nya ada di sekitar IC antena ini tinggal kita lihat sama saja di tempat lain juga seperti itu dimanakah IC antena dari handphone ini IC PA IC signal dari handphone ini kita cari lagi kita lihat Oh ini ada di sini ya biasanya IC antena itu disimpulkan dengan garis dua kita lihat ya ada garisannya dua mudah-mudahan teman-teman bisa lihat tuh ada ya Nah seperti ini dia teman-teman teman-teman ini adalah ciri khas IC signal untuk signal kita lihat ke modul yang lain ini ini tidak kentara ya tapi sama saja disini ada strip tiga sana dan saya lihat mohon maaf karena kamera digital kita resek kita pakai ini sama saja begitu pun di Samsung pasti ada stripnya tuh seperti itu ada teman-teman teman-teman di tempat sini juga pasti ada stripnya ada oke itu ada teman-teman ya ini ada dia setnya itu adalah menunjukkan IC signal di tempat sini juga Ayo kita cari IC signalnya disini tertutup IC PA nya ya tapi posisinya sudah kita tahu jadi teman-teman untuk melakukan penyervisan itu Oh ini isinya Oh yang dimaksud adalah ini Oh IC CPU yang ini MMC yang ini IC power yang ini jadi kita kerjanya itu terarah tanpa harus Oh jangan-jangan ininya jangan-jangan ininya Oh ini apanya ya kerusakan seperti ini apanya ya jadi itulah pembahasan kita kali ini untuk menjadi seorang tusar pelajarilah dasar-dasar dari handphone itu sendiri untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kinerja dari ketiga rangkaian ini untuk teman-teman pemula dan mohon maaf untuk para senior saya tidak bermaksud menggurui hanya ingin berbagi pada teman-teman pemula yang ada di sosial-sosial media jadi mohon maaf untuk senior-senior yang lebih tahu dari saya saya hanya untuk sekedar berbagi sama teman-teman mungkin penjelasan saya cepat jangan lupa like subscribe komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih